Halo sahabat Bethsaida, perkenalkan saya Busi Siburian, saya dokter mata di rumah sakit Bethsaida. Di sesi kata dokter kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat Bethsaida melalui kolom komentar. Eits, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan info menarik seputar dunia kesehatan dari Bethsaida Hospital. Pertanyaannya, kalau lecet pada kornea atau selaput bening, sama lagi itu kasusnya kasus apa? Kalau misalnya karena trauma terkena kuku, seperti itu, itu bisa lecet ya. Atau kalau penyebabnya karena tanaman, tidak sengaja berkebun misalnya, terus tergores sama dahan atau batang dan kena kornea, itu pengobatannya beda-beda. Kalau hanya terkena kuku, kita cukup dibilas dulu, seperti yang tadi yang saya katakan, kita cuci pakai air mengalir, pakai air hangat atau air kemasan, lalu boleh diteteskan antibiotik tetes. Cuma, antibiotik tetes itu harus dengan resep dokter, seperti itu. Dan harus diperiksa juga sebenarnya kedalaman lecetnya itu seberapa. Karena kornea kita itu kan, kalau dengan mata telanjang memang kelihatannya tipis. Tapi kalau dengan slit lem mikroskop, kita bisa melihat itu lapisannya ada lima, seperti itu. Jadi kita harus tahu itu kedalamannya seberapa. Kalau kira-kira perlu operasi atau tidak, nah itu harus dinilai. Kalau hanya kena kuku, jarang ya, sampai dalam-dalam banget. Tapi sebaiknya memang harus diperiksakan. Dan tidak boleh memberikan obat tetes yang mengandung steroid untuk kasus luka trauma karena kuku atau kena tanam-tanaman, seperti itu. Sama sekali tidak boleh. Lalu kalau misalnya kena tanaman, seperti bambu atau dahan, itu setelah dicuci langsung diberikan obat tetes anti jamur dan antibiotik. Tapi tetap kembali lagi, itu semua sepertinya masih harus pakai resep dokter. Dan sebaiknya memang diperiksakan langsung di mikroskop. Terima kasih. Sahabat Bethsaida, demikianlah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Bethsaida yang bisa saya jawab. Kalau ada hal lain yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sahabat Bethsaida juga bisa mengunjungi poli mata saya. Satu, hari Senin jam 9 sampai jam 12. Yang kedua, hari Selasa dan hari Kamis pukul 10 sampai pukul 16. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.